Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres No. 7 tahun 2015 tentang pencegahan dan penindakan korupsi di Kementerian Lembaga dan Pemerintahan Daerah. Dalam Inpres itu, Bapak Penas ditunjuk sebagai koordinator penindakan bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta KPK. Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi Presiden berisi 96 aksi yang diberikan kepada Bapak Penas untuk mencegah kemungkinan tindakan korupsi di pemerintah. Dalam Inpres itu, Presiden memberikan kewenangan kepada Bapak Penas untuk berperan sebagai koordinator pencegahan dan penindakan tindakan korupsi. Penunjukan itu dilakukan sebagai penguatan Lembaga Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional bersama BPKP untuk mencegah perilaku korup di pemerintah. Dalam mewujudkan pemerintahan bebas korupsi, Presiden kembali menekankan penggunaan sistem pembiayaan dengan mengutamakan pengawasan online. Melakukan itu sistemnya, semuanya mengikuti sistemnya, kita bahwa kalau 30 persen, perkiraan saya antara 20-30 persen. Kalau 30 persen, angkanya sudah 795T. Angka yang besar sekali. Kalau 20 persen, berarti 530T. Besar sekali. Ini sebab itu, kenapa saya sedang menyampaikan, bangun sistem. Karena itu akan dipakai yang besar, tembok yang besar dalam kecegahan korupsi.